Timnas U23 Indonesia punya satu keuntungan jelang jumpa Thailand di semifinal piala AFFU 23-2023 Timnas U23 Indonesia memiliki keuntungan jelang lakoni babak semifinal piala AFFU 23 lawan Thailand Seperti yang diketahui, Timnas U23 Indonesia sudah dipastikan bakal berjumpa dengan Thailand pada laga semifinal Thailand lolos dengan status juara grup A Sementara Garuda muda lolos sebagai runner-up grup terbaik Nasib kedua tim jauh berbanding terbalik Thailand sebagai tuan rumah sukses mengamankan tiket ke semifinal dengan poin sempurna atau 9 poin usai menang dalam 3 pertandingan Sementara Timnas U23 Indonesia sendiri setelah mengantongi satu kemenangan dan satu kekalahan di grup B harus menanti hasil fase grup hingga hari terakhir untuk menanti kepastian lolos ke semifinal Timnas U23 Indonesia bisa dikatakan jadi tim terakhir yang lolos ke semifinal piala AFFU 23 Meski begitu, tetap saja Thailand wajib mewaspadai kekuatan Timnas U23 Indonesia Skuad asuhan Shintai yang tersebut bisa dikatakan memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan tim tuan rumah Tim merah putih memainkan satu pertandingan lebih sedikit dari tuan rumah Selain itu, Timnas U23 Indonesia juga memiliki waktu istirahat lebih panjang dari lawannya Seperti yang diketahui, Garuda Muda baru mengakhiri fase grup pada 20 Agustus 2023 Saat itu, Timnas U23 Indonesia sukses menang 1-0 atas Timor Leste Ramadan Salanta jadi satu-satunya pembeda pada laga tersebut Sementara Thailand baru mengakhiri pertandingan di fase grup pada 21 Agustus 2023 Saat itu, Thailand sukses mengantongi kemenangan 2-0 atas Kamboja Kemenangan tersebut sekaligus memastikan status juara grup untuk Thailand Dengan demikian, Timnas U23 Indonesia punya waktu istirahat sehari lebih panjang dari Thailand Garuda Muda memiliki 4 hari waktu istirahat usai melakoni 2 pertandingan Sementara Thailand hanya memiliki waktu 3 hari istirahat usai melakoni 3 laga fase grup Meski begitu, Timnas U23 Indonesia tetap tak boleh lengah sedikitpun dari Thailand Bisa dipastikan Thailand bakal didukung oleh ribuan supporternya saat tampil di kandang sendiri Timnas U23 Indonesia wajib siap mental untuk bisa menang di markas Thailand Media Vietnam nilai Timnas U23 Indonesia kalah dari Malaysia untungkan Vietnam Kekalahan Timnas U23 Indonesia dari Malaysia dinilai menguntungkan Vietnam Sebagai informasi, dual Timnas U23 Indonesia verus Malaysia terjadi pada Jumat 18 Agustus 2023 Pada kesempatan tersebut, skuad Garuda Muda harus menyerah dengan skor 1-2 Hasil ini dinilai menguntungkan Timnas U23 Vietnam Pasalnya Timnas U23 Vietnam berpeluang besar bertemu Malaysia di semifinal Media Vietnam Thet Hau 247 menyebut bahwa Malaysia bukan lawan yang terlalu sulit Oleh sebab itu peluang Vietnam melaju ke babak final pun semakin besar Sementara itu pertemuan Timnas U23 Vietnam dan Malaysia pada babak semifinal sendiri belum bisa dipastikan Bila kedua tim sukses memuncaki klasemen grup masing-masing Barulah Timnas U23 Vietnam bakal bertemu Malaysia di babak semifinal piala AFF U23 2023 Bagas Kava ungkap masalah krusial di Timnas U23 Indonesia Bagas Kava optimis skuad timnya bisa lolos ke semifinal piala AFF U23 2023 Posisi skuad Garuda Muda saat ini berada di atas angin Sebelumnya kemenangan dengan skor 1-0 atas Timor Leste Membuat peluang mereka lolos ke babak selanjutnya semakin terbuka Namun kondisi ini masih menunggu hasil tiang tim lain yang berlaga di babak penyisihan grup Bagas Kava menjelaskan kemenangan yang mereka dapatkan atas Timor Leste tidak mudah Menurutnya penjelesaikan akhir jadi masalah yang harus mereka perbaiki untuk laga selanjutnya Apalagi mereka sukses menciptakan 20 peluang hanya 5 yang mengarah ke gawang Meski masih harus menunggu pemain andalan Barito Putra ini masih optimis mereka bisa lolos ke babak semifinal Skuad Garuda Muda berjanji akan mempersiapkan diri demi hasil maksimal di piala AFF U23 tahun ini Hasil penyisihan grup piala AFF U23 sejauh ini berpihak ke skuad Garuda Muda 5 pemain hasil seleksi dari 12 kota lolos ke TC Timnas U17 Indonesia Timnas U17 Indonesia resmi mempromosikan 5 pemain hasil seleksi dari 12 kota Sebelumnya ada 42 pemain hasil seleksi dari masing-masing daerah dan 8 pemain hasil seleksi kemenpora yang lolos ke tahap seleksi nasional 50 pemain ini mengikuti seleksi nasional yang digelar pada Agustus Pada tahap ini seleksi dipimpin oleh pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti bersama Dirtek PSSI Indra Syafri dan konsultan pelatih Frank Wormut Hasilnya 5 pemain akhirnya diputuskan untuk mengikuti TC Timnas U17 Indonesia Indra Syafri menjelaskan pemain yang lolos ke Timnas U17 Indonesia sudah dipertimbangkan dengan matang Mereka sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda Asia yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023 Turnamen tersebut nantinya akan digelar pada November hingga Desember mendatang Selain itu penambahan pemain ini berdasarkan pada performa tim yang sudah menjalani laga uji coba beberapa waktu lalu Dari 5 pemain tersebut mereka akan bergabung dengan TC Squad Garuda Asia sekaligus sebagai persiapan Piala Dunia U17 Nantinya sistem seleksi promosi dan degradasi akan berlaku hingga Bima Sakti menemukan skuad final yang akan dibawa di turnamen tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!